Ricu pemungutan suara pemilu juga terjadi di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Ratusan warga pengguna EKTP di Kelurahan Pasangkayu ribut dengan petugas di sejumlah TPS akibat tak bisa menggunakan hak pilihnya dengan alasan surat suara tak mencukupi. Beginilah detik-detik terjadinya ketegangan antara petugas TPS dengan warga yang hendak menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan EKTP namun ditolak oleh petugas TPS 13 dengan alasan surat suara habis. Tak hanya di TPS 13 ketegangan juga terjadi antara petugas TPS 20 dengan warga yang kesal karena merasa dipimpong oleh petugas TPS. Walau sudah memperlihatkan EKTP dan data dirinya terdaftar sebagai pemilih namun tak mendapatkan undangan memilih juga tetap ditolak oleh petugas TPS dengan alasan surat suara habis. Hal yang sama juga terjadi di TPS 6 dan TPS 2 di Kelurahan Pasangkayu. Ratusan warga yang mengantri sejak pagi kemarin terpaksa memilih golput pada pemilu kali ini karena mereka tidak mendapatkan undangan memilih walau sudah menyodorkan EKTP. Namun karena keterbatasan surat suara membuat warga terpaksa harus pulang dengan kekecewaan tanpa memilih. Saya sudah dari sana dari TPS berapa tadi? Sudah 4 TPS. Sampai di sini didorong lagi ke sini. Sampai di sini ada bertumpu 200 lebih itu tidak diterima. Sudah ditutup. Bapak memang terdaftar sebagai pemilih? Sudah terdaftar. Terdaftar ada pakai PTP. Surat panggilan tidak dapat? Tidak ada, tapi kan jam 12 itu KTP. Tapi tidak... Alamat sih, Pak. Alamat pasangkayu? Iya, Pak. Tapi KTP tidak dilayani lagi? Tidak dilayani. Jardin warga pasangkayu mengaku sudah mendatangi 4 TPS berbeda. Namun jawabannya tetap sama sehingga kesal dan terpaksa pulang bersama dengan istrinya tanpa melakukan pencoblosan. Dari pasangkayu, Jonny Banettonapa, INews, melaporkan.